at happy08 melalui aplikasi TikTok pada Senin 1 Februari 2021. Dalam video tersebut diungkapkan bahwa sang pria penjual nasi kotak menangis, bahkan diminta mengembalikan uang DP dari pesanan sang pembeli. Padahal pria tersebut sampai harus berhutang untuk memenuhi pesanan 60 nasi kotak itu. Kini setelah kejadian sang pria viral di media sosial, bantuan pun datang bahkan berlipat kali dari sebelumnya. Satu di antaranya datang dari selebgram sekalibus YouTubers Putra Siregar. Putra Siregar mengaku ingin memesan nasi kotak pria tersebut, tak tanggung-tanggung pemilik brand usaha PS Store ini memesan sebanyak 3.000 nasi kotak. Melalui unggahannya di Instagram, Putra Siregar meminta pemilik akun TikTok yang mengunggah video itu untuk menghubunginya. Putra Siregar juga mengaku bahwa sang pria sempat kaget dan terharu, hingga gemetaran lantaran tak menyangka akan mendapatkan pesanan yang jumlahnya lebih besar setelah kisahnya viral. Dari keterangan sang pemilik akun, pesanan 60 nasi kotak sang pria telah dibagikan ke masjid dan juga orang-orang yang membutuhkan. Ia juga enggan memperpanjang masalah dan mengaku ihlas dengan kejadian yang ia alami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!